selamat pagi adik-adik, selamat pagi semuanya mama papa yang ada di rumah ketemu lagi sama kak Vili dan kak Timi, hai semuanya kita ketemu lagi di bina iman anak Santo Lorenzius wah adik-adik kayaknya udah siap semua kak udah cantik-cantik, udah cakep-cakep, udah mandi semuanya, hebat hari ini kita mau belajar banyak sekali pokoknya adik-adik harus siap ya nah adik-adik hari ini adalah hari Minggu Pascah ke-7 sekaligus kita memperingati hari raya apakah? Pentecostal betul sekali padahal gak boleh lupa itu ya iya hari raya apa adik-adik sekali lagi hari raya Pentecostal nah bulan ini di bulan Mei kita juga masih memperingati bulan Maria loh jadi hari ini sangat spesial ya adik-adik oke sebelum kita belajar tentang hari raya Pentecostal kak Vili mau ajak adik-adik untuk bernyanyi adik-adik mau kan bernyanyi sama-sama ya yuk kita berdiri semuanya yuk pakai gerakan ya adik-adik ya semangat tapi cukak cita sampai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah-lembutan penguasaan penguasaan di dalam hidupku ku mau hidup di pinggir roh kudus setiap hari setiap hari setiap hari wah semangat sekali ya adik-adiknya ini semangat semuanya semangat sekali hebat adik-adik tadi kenapa ya kak kita memperingati hari raya Pentecostal nah ini akan kita pelajari nanti terus tadi juga kenapa kita nyanyi buah roh kudus ya kak nah ini kenapa ya kenapa ya nah kalau adik-adik penasaran kita nanti mau belajar sama-sama siap ya tapi sekarang kita mau berdoa dulu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan yo adik-adik kita siap dalam posisi doa ya dalam nama Bapak dalam nama Putra dan dalam roh kudus amin 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 selamat pagi Allah Bapak selamat pagi Allah Putra selamat pagi Allah roh kudus kami bersyukur karena kami boleh kembali bangun pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh ikut dalam bina iman anak Santo Lorencius Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firmanmu kami juga akan melakukan aktivitas kami juga akan bernyanyi bersama kiranya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami terima kasih Tuhan segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dalam nama Putra dan dalam roh kudus amin 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 ayo adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan sebentar lagi kita buka telinga kita baik-baik kita siap mendengarkan firman Tuhan ya inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes dimuliakanlah Tuhan inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya sebab itu aku berkata ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus selamat pagi adik-adik Kak Timi hari ini mau memperkenalkan salah satu sahabatnya Kak Timi namanya Piper nah Piper ini salah satu sahabatnya Kak Timi nih kalau Kak Timi lagi duduk nih ya di kursi ini Piper ini selalu setia duduk di bawah situ terus nemenin Kak Timi terus juga Piper ini setia banget kalau Kak Timi lagi pergi dia nungguin loh di depan pintu di dekat rumah nanti kalau Kak Timi udah pulang datang ke rumah dia udah tunggu dia udah gung-gung-gung di balik pintu begitu Kak Timi buka pintu dia langsung muter-muter di situ wah dia seneng banget dia juga kadang-kadang kalau lagi gak bisa bobo dia nanti lari dekat-dekat kita nih minta diajak main dulu nah nanti kalau udah dia udah liat kita udah capek dia nanti bobo deh tuh Piper say hi ke teman-teman semuanya oke Piper sekarang dibawa dulu ya oke nah sekarang Kakak mau tanya siapa disini antara adik-adik yang tau siapa sesungguhnya sahabat sejati kita sahabat yang selalu ada sahabat yang selalu memikirkan kita sahabat yang selalu ngasih tau kita apa yang harus kita lakukan siapa yuk ya betul tuh nah siapa ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu sahabat sejati kita Tuhan Yesus itu selalu memikirkan kita ingin yang terbaik buat kita semuanya salah satunya Tuhan Yesus mengirimkan roh kudus roh kudus itu dikirim buat kita semua sudah ada di hati kita pada saat kita dibaptis pada saat adik-adik dibaptis adik-adik tuh menerima roh kudus makanya mungkin adik-adik juga kadang-kadang sekarang suka denger kalau lagi mau berbuat sesuatu gitu ya kayak di kiri nanti ada yang ngomong misalnya nih oh tadi mecahin gelasnya mama lagi main-main trang pecah bilang apa enggak ya yang disini bilang ke mama kasih tau yang disini ngapain bilang udah diam-diam aja ngapain aja nanti mama juga enggak tau mama kamu sayang kok sama kamu kasih tau aja mama kasih ngerti adik-adik roh kudus yang ada di dalam hati kita akan membimbing kita supaya melakukan hal-hal yang berkenan buat Tuhan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan adik-adik pernah lihat pohon pohon yang bagus ada buahnya nah roh kudus ini juga akan membuat kita punya banyak buah kan banyak sekali buah-buah yang kita miliki yang tadi di lagu yang pertama tadi gitu ya udah ada apa aja tadi udah banyak ya salah satunya ada kasih, suka cita, damai, sejahtera sabaran, murah hati wah banyak sekali buah-buah itu nanti akan membuat kita itu selalu senang jadi enggak suka berantem enggak suka marah-marah karena kan kalau marah-marah atau berantem itu enggak enak roh kudus ini menjadikan kita ini jadi satu keluarga sama Tuhan jadi anaknya Tuhan Yesus nah nanti pada saat adik-adik makin besar makin besar makin besar roh kudus ini yang akan terus juga dampingin adik-adik supaya ngasih tahu apa yang harus dilakukan dan tentunya orang namanya makin besar selain bajunya tambah gede pasti juga kerjaannya tambah banyak roh kudusnya juga perlu makin dikuatkan makanya nanti adik-adik kalau udah cukup umurnya ikut sakramen krisma ya di sakramen krisma nanti roh kudus yang sudah ada di hati kita ini akan dibikin supaya makin berkuasa di dalam hati kita makin memimpin kita supaya kita makin diterangi sama suara sama roh Tuhan sehingga kita makin ngerti apa yang mau disampaikan sama Tuhan jadi adik-adik saat ini ingat roh kudus sudah ada di hati kita roh kudus selalu ngasih tahu ke kita apa yang harus kita lakukan dan yang namanya roh kudus kalau ngomong sesuatu pasti semuanya hal-hal yang menyenangkan Tuhan Yesus jadi dengarkan terus ya suara roh kudus karena itu adalah suara Tuhan Tuhan Yesus memberkati Halo adik-adik di sini dengan Kakak Siska aktivitas kita bikin burung dengan lidah-lidah api siapkan gunting solasi double tip benang putih 3 piring plastik kertas berwarna warna orange merah dan ungu ambil 1 piring plastik lalu digunting bagi 2 ya gunting setiap sisinya gunting sisi kiri dan kanan sayap kanan sayap kiri nah setiap sisinya digunting seperti ini 1 piring plastik digunting untuk badan burungnya hati-hati dalam menggunting ya bisa dibantu oleh orang tua di rumah nah begini cara mengguntingnya hati-hati ya setengah piring plastik dibagi 2 ini untuk ekornya lalu ini untuk kepalanya bentuk kepalanya seperti ini nah begini ini kerangka burungnya lalu siapkan double tip untuk merekatkan kedua sayapnya untuk ekornya lalu kepalanya nah seperti ini 3 kertas berwarna tadi yang warna ungu dilipat itu untuk kedua mata burungnya yang warna merah dilipat 4 bagian itu digunting lalu disatukan digunting seperti lidah-lidah api hati-hati ya adik-adik nah ini ada 4 lalu warna orangenya ini untuk kedua kaki burungnya dan yang terakhir ini untuk paruh burungnya setelah itu kedua matanya direkatkan dengan double tip dengan paruh burungnya kedua kakinya siapkan 4 helai benang putih tadi 13 cm nah ini ada 4 lalu burungnya dibalikan direkatkan dengan solasi oke nah begini dia terima kasih adik-adik wah udah selesai ini bina iman anak santo lorencius tadi adik-adik sudah mendengarkan apa ya kak firman Tuhan terus sudah mendengarkan cerita juga ya kak terus udah bikin aktivitas juga ditunggu ya adik-adik video aktivitasnya ya Kak Fili paling seneng loh kalau lihat aktivitas adik-adik bagus-bagus semuanya keren-keren nah adik-adik tadi juga sudah diingatkan bahwa roh kudus itu sudah kita terima pada saat Kak Fili dan adik-adik dibaptis jadi kita gak boleh lupa untuk selalu mendengarkan siapa kak suara roh kudus suara roh kudus suara dari Tuhan iya nah supaya nanti roh kudusnya lebih aktif lagi ya kak iya betul waktu adik-adik sudah cukup umur adik-adik jangan lupa ikutan krisma nah ingatkan juga papa mama ya kalau wah udah cukup umurnya berarti adik-adik udah boleh ikut krisma betul sekali nah sekarang kita mau siap-siap untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ya adik-adik nah sebelumnya kalau buat adik-adik yang mau kasih persembahan gimana Tuta oh betul adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa minta tolong papa mama untuk transfer uang persembahannya ke rekening yang ada di bawah sini ya adik-adik ya terima kasih juga buat papa mama yang sudah menolong sekarang kita mau akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucap syukur juga kepada Tuhan kita mau berdoa yuk adik-adik yang lagi tidur-tiduran yang masih duduk yuk kita bangkit berdiri ya kita mau berdoa sama-sama dalam nama Bapak dalam nama Putra dan dalam Rok Kudus amin 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 selamat siang Tuhan terima kasih hari ini hari ini pagi ini kami sudah bergembira bersama-sama kami boleh mendengarkan cerita kami boleh beraktifitas kami boleh bernyanyi dan terima kasih kami boleh mengerti apa itu Rok Kudus Tuhan Tuhan bila sebentar kami juga akan menyelesaikan kegiatan-kegiatan bina iman ini dan akan beraktifitas kembali kami mohon Tuhan terus menyertai kami sehingga pada malam hari nanti kami juga bisa kembali beristirahat terima kasih Tuhan segala doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Bunda Maria Bunda yang baik kami mau salam nih pulang lagi deh pulang Bunda mata dulu Bunda Maria yang baik terimalah salam kami salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin nah sekarang kita mau lanjutnya kita mau nyanyi sekarang karena kita masih dalam bulan Maria betul kak kita mau nyanyi lagu Ave Maria nah adik-adik pasti udah pernah dengar yuk ini sama-sama ya semangat adik-adik di Lourdes di Gua sunyi terpencil tampaklah Maria perawan Nurni Ave 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 Maria Ave 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 Maria Sampai jumpa adik-adik dadah Tuhan Yesus memberkati di Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati